Intro Yo guys, welcome back to Geico Channel Balik lagi dengan gue Kenny Dan seperti biasa kita akan lanjutin lagi Permainan Tower of Fantasy kita Dan dimana Disini kemarin kita udah menyelidiki Tempat kompresi Persnya dan dimana Disitu terdapat ada satu Kristamax Yang ingin berinteraksi sama Lynn Tapi Malah Gimana ya Malah ditembak sama Dr. Cliff Dan setelah dari itu Jadi si Apa namanya si Crystal Max itu pun Dia jadi agresif Jadi dia mulai nyerang Dan kita mau tidak mau Itu harus mengalahkan Si Kristamax nya tersebut Dan ternyata Selain daripada itu juga si Lynn Itu ada Menyembunyikan suatu hal Yaitu tentang si Ruby Identitas Ruby sebenarnya itu siapa Dan Apa Yang di Yang terjadi sama si Ruby Kenapa Kristamax tersebut Ingin sekali si Lynn Untuk membawa Ruby Untuk membawa Ruby mendekat kepadanya Seperti itu guys Dan akhirnya pun Dari tim Miroria Alias si Siapa namanya Aku lupa Aku lupa namanya Yang pemimpinnya itu Dia minta Lynn Untuk disidang Dan di Pertanyakan Apa Yang terjadi Sebenarnya Lalu disini juga Tian Lang Tian Lang ini Tadi dia bukan Namanya ini Kalau gak salah Namanya siapa gitu Aku lupa Kita akan melakukan penyelidikan Bersama Tian Lang Dan juga Lynn Ke Lab Terbengkalai Dan Here we go The stories Huh Looks like Kami the ones tasked With a special lab Captain Lynn What dangerous mission Will we be going on This time Why so serious We're just investigating An abandoned lab Aren't we Huh Archon Larson Recalled me for an emergency Situation And it turned out To be such a simple mission Your mission Is not just to assist With the investigation But to keep an eye On me I Am now in your charge Miss Lynn That's Not a nice thing to say I'm only here To help you complete The mission And that's all Miss Lynn What do we have To know about that lab There are no security Systems installed In the lab But it holds a great Number of Grayspace entity samples The samples Should either be Stasis Or deceased But We really Don't have enough Information Stay vigilant I've relayed the lab Coordination to you Make sure you've received If there are no further Questions Let's head out Okay Let's head out guys Dan sekarang kita akan Menuju ke Secret lab nya Ruby Lia Alias Dokter Yang menciptakan Si Ruby Ya guys Jadi Ruby itu Adalah nama Yang dipilih Sama Dokter Ruby Lia Karena dia Mengawinkan DNA Miliknya Itu dengan Gray space Entity DNA Okay let's go There we go Gue akan Cek dulu Kita harus kemana Gue takut Nyasar Cuy Oh Oke Kita ke penerimaan Di tempat Access area Port Di here Aku akan langsung Aja ya Akses Paket Transmisi Biar lebih cepat Dex Oke There There we go Untung Gue teken dulu Ini Kalau enggak Nyasar Guys Let's go Waduh Sepertinya Jauh Sekali Selagi Karena Jauh Jadi Gue akan Bawa Pakai Si Falcon Aja Guys Karena Lebih Menghemat Waktu Selain Daripada Itu Oh Oke Gue Sudah Ada Transmisi Disini And I Will Just Go For It Ntar Ini Kan Ada Div Aku Pagi Kebawah Coba Lihat Kalau Enggak Ada Kita Naik Lagi Ke At Di atas Sampai Sekuluh Wuh Bentar Guys Oh Itu Dia Ini Is The Entrance To The Lab Well This Is A Secluded Place I'm Impressed That Rubilia Could Find It Before Rubilia Repurposed It Into Her Lab It Used To Be An Abandoned Factory I'll Take You Straight To The Testing Labs Stay Close And Don't Wander Off Okay The Lab's Primary Power Has Been Cut We'll Need To Restore The Lighting First The Power Control Console Is Right Over There Oh My God This Was Used As A Showroom For Data On Phase One Of Project Listener Even Though The Information Is Already Public You Can Take A Round If You Want Tubuh Cimera Tipe LS Nilai Tubuh Bi Kompatibilitas Harapan Adalah 15 Kompatibilitas Sebenarnya 19,5 Tingkat Energi Sample 4 Access Log 009 E 8926 Artna Artna Pertama Yang Berhasil Ditangkap Seperti Yang Diharapkan Kami Mendapatkan Data Yang Bagus Aku Perlu Lebih Banyak Spacemen Semacam Ini Oke Wanya Apanya Gelembung Gelembung Telur Telur Cimera Generasi Kedua Asik Log Experiment 028C 320 Kemungkinan Inkubasi 0,02% Akses Log 028E 1119 Tidak Sesuai target Kemungkinan Inkubasinya Bisa Dibilang 0 Apa Apa Aku Gagal Tidak Tidak Juga Aku Berhasil Memverifikasi Bahwa Metode Ini Tidak Memungkinkan Lumayan Aku Lebih Ahli Menghibur Diri Dibanding Mempelajari Grayspace Entity Tidak Berharga Dan Aku Harus Berusah Bersusah Payam Dapatkannya Kompatibilitas Yang Sebenarnya Tidak Memenuhi Harapanku Apa Nilai Tidak Ada Hubungannya Dengan Kompatibilitas Arah Pencarianku Kembali Menemui Jalan Buntu Hmm How many things did Rubilia hide in here? The entire Project Listener Phase One Research is here. We're only seeing a small part of it. Oh? Look out! You two better be careful. It's not over yet. Oops! People will never win! Lin, you didn't say the Grayspace Entities may still be active here. Maybe a test subject got free. Stay on your toes, and prepare for any surprise attack from Grayspace Entities. The lower labs are right up ahead. Follow me. Please, 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 please This place gives me the chills The Greyspace Entities and Stasis were key subjects used for Rubillia's research We may be able to find some clues that I missed previously The Chamber Level Ancaman 1 Tanda-tanda Vital 2 Sisa Nutrisi 2 Status Dormansi Subject Menengah Status Perlengkapan Baik Organisme Konfesional Kompatibilitas Terverifikasi diperoleh pada 12 Maret 2708 Wow, lemah sekali ya Wah, yang ini lebih parah lagi guys Ini level ancamannya udah sampai 5 Tanda-tanda energinya 5 Sisa Nutrisisnya 1 Status Dormansi Subject Ringan Status Perlengkapan Ekstrem Wow, catatan Abison Sangat agresif Sample sangat langka dengan biaya penangkapan yang tinggi Sangat sulit dikendalikan Diperoleh pada 6 Agustus 2708 Jata Eksperimen 1 Dan Peringatan Peningkatan Aktivitas Energi Terdeteksi Sumber Tenaga Tangki Telah Ditingkatkan Menjadi Mode Ekstrim Data Dilaporkan Mode Pemprosesan Darurat Diaktifkan Enzim Kontrol Gabungan Antara RPE dan PRDC Telah Disuntikan Kedalam Tangki Meningkatkan Tingkat Hibernasi Subject Oke Oke Well What's the game Ini ada lagi guys Level ancamannya 1 Tanda-tanda energi 3 Dan Sisa Nutrisi adalah 4 Status Dormansi Subject Menengah Status Perlengkapan Baik Grand Space Entity Biasa Diperoleh pada 6 Agustus 2708 Bagaimana cara kita bisa menemukan Tempat Penasaran Dan Data Penasaran Dan Peringatan Di Kedalam Rubellia Tidak 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 Lalu b Patricia Kotak ini hanya berisik buku catatan tua Buku catatan tua Locker biasa di dalamnya kosong Lock eksperimen 081T0703 Tes subjek G49B1 Setelah stimulasi listrik plasmid Ia memiliki kemampuan untuk membelah dan berkembang biak dengan cepat Yang terpenting adalah Kemampuan ini dapat dikontrol dengan aman Hal ini memungkinkan untuk bereksperimen lagi dan lagi Menghadirkan solusi untuk masalah pencarian sampel untuk pengujianku Dan memberiku kebebasan untuk bereksperimen sebanyak yang kubutuhkan Lock eksperimen 083T0211 Tingkat kelangsungan hidup 7 hari dari batch pertama Untuk sampel yang berasal dari manusia mendekati 100% Tetapi kurang dari 17% berhasil menyelesaikan Diferensiasi sel stelit Model prediktif yang ditetapkan pada tahap awal penelitian Tidak lagi dapat diandalkan Aku perlu merumuskan ulang substrat Dan mencoba membangun lingkungan yang lebih cocok Untuk pertumbuhan sampel yang berasal dari manusia Aku harus terus memantau sampel-sampel yang berhasil dalam Diferensiasi sel stelit Dimana aku telah mengamati beberapa fenomena yang meresahkan Oh tidak Apa yang telah aku lakukan What the hell Dia sendiri tidak tahu apa yang telah lakukan Ini kayak mana ya Ini apa ya Seorang pasti telah menjatuhkannya dengan tergesa-gesa Hmm It's weird Petunjuk berharga di ruangan Well, tapi itu kayak ada Greek space entity Oh, ini Aquarine Oh my god Let's see what we got over here Apakah ada sesuatu yang bisa kita dapatkan Oh, bukan Periksa ruang Ini udah gua periksa nih Ah, komputer kan kita udah periksa ya Kita lihat box Tapi kayaknya boxnya kosong Tidak ada apa-apa Tanaman biasa Tampaknya telah dimodifikasi secara genetik Oke, ini apa Tampaknya seperti perangkap percobaan mengeluarkan suara dengan doom Painnya apa-apa Painnya apa-apa What would I tell Archon Larson If I were to go back empty-handed What is this? Features do not match Verification failed Retrieving alternative data Features match Identity verified Lin, Rubilia left this lockbox for you, didn't she? We all saw it Rubilia has never mentioned anything about it to me This lockbox It's really well hidden Wonder what's in there I'm not sure what's inside The internal workings of this lockbox are extremely intricate Opening it by force will likely damage the content inside We better take the lockbox back to Meroria first And see what Archon Larson wants to do with it Fine You keep the lockbox safe, Sirius This may be the most valuable find on this investigation of ours Fine, fine At least it's something to tell Archon Larson Okay Let's get out, guys Let's get out, guys Karena kita akan memberitahu si Archon Larson Bahwa The Kray Space Entity in that Stasis Chamber is gone Be on your guard What? Kalahkan Riper G-042 Oh my god Man, I really don't want to stay here a second longer than I have to The facilities have not been maintained for a long time Other test subjects may have gotten free as well We should hurry Okay Okay, we will return to Vera Tower Okay, we will return to Vera Tower Transmissi Let's go for the most close Okay Let's go for the most close Okay There we go Okay Wait a minute Wait a minute Apakah ini bisa gue hidupkan? Tidak penasaran Tidak penasaran Tidak penasaran W A A A A A A B R U H A A B A M A M A A B B E G A A Tuh, lambat sekali Mike Falcon Pharah Tower Fantasy Terbang kita Terima kasih Terima kasih Oke Let's go Terima kasih Terima kasih Hmm, gunnya asa Router guys Harusnya ada berapa kesini ya? Terima kasih Terima kasih Go I'll stand guard here I'll notify you as soon as there's any news on Ruby Thanks Saki Let's go Okay Okay, let's go Lin I'll be back again I'll be back again Hey, go I'm yours Skin Ayo, ayo, jauh sekali ya Ayo, ayo, jauh sekali ya Bisa lagi pakai si Valkon Jauh banget Woy, ya dar Linn udah sampe situ aja Tadi pasalnya belum nyampe Linn, ada apa-apa lagi yang kamu bisa lakukan Dengan lockbox yang Rubillia tinggalkan di belakang? Maaf, Arkhan Larson Rubillia tak pernah kata apa-apa tentang lockbox Ia serius yang menemukan kompartmen di belakang Dengan kekacauan Tidak ada apa-apa jika kita tidak dapat Tentu untuk membuka lockbox ini Akhan Larson The lockbox's model Was widely used in the Madeline Foundation Maybe I can attempt to decode it without corrupting the data inside Miss Lyra How confident are you? Don't worry, Arkhan Larson I'll immediately stop whatever I'm doing If something goes wrong To ensure the data inside remains intact Miss Lyra Is it too? Please Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Oh, Lin ngapain di situ? I just wanted to be alone for a while. Sorry for worrying you. How did you find this place? Captain Sakifua told us. It has a nice view. And it's quiet. Unlike in the city. Did Ruby draw all those things? It's our little secret base. Ruby loves it here. Is that Dolly and Spark? They were best friends. They wouldn't even let me in on their secrets. So Dolly and Spark must know a lot of Ruby's secrets. Secrets. Spark. Spark. How come it only occurs to me now? It's long been left with me. I'll keep Ruby safe. And I'll find you. Just you wait. Waduh, kita balik lagi nih. Ke Furner's Core Site. Furner's... Oh, aku mesti naik. Naik ini dulu. Subway! Let's go, guys. Baduk Tua mati gak nih? Nopat dari sini. Woohoo! Boleh. Kita naik palkon disini, jadi lebih cepat Terima kasih Farrah Tower Fancy Kita sendiri ya Terima kasih Oke Terima kasih 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 And I